Kejaksaan Negeri Semarang memusnahkan barang bukti kejahatan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap dan pelaku sudah dipidana. Pemusnahan dilakukan di kantor Kejaksaan Negeri Semarang disaksikan dinas terkait. Ada pun barang bukti yang dimusnahkan diantaranya barang bukti perkara narkotika, kesehatan, alat komunikasi, alat produksi, senjata tajam, uang palsu, dan kepabeanan berupa berbagai jenis rokok tanpa cukai. Kepala Kejaksaan Negeri Semarang, Chandra Saptaji menjelaskan. Pemusnahan dilakukan setelah selesainya penanganan suatu perkara oleh jaksa selaku eksekutor. Untuk barang bukti yang dimusnahkan berasal dari 118 perkara yang ditangani kejaksaan dan telah berkekuatan hukum tetap. Hari ini kita melaksanakan kegiatan pemusnahan barang bukti. Dari perkara yang telah berkekuatan hukum tetap sebanyak 118 perkara, terdiri dari narkotika jenis sabu, ganja, dan pil ekstasi. Lalu dari perkara kesehatan berupa alprazolam, riklona, klonazepam, dan pil dengan logo Y. Lalu alat komunikasi berupa 113 unit handphone, alat produksi sebanyak 27 unit, senjata tajam 10 buah, uang palsu berupa 812 lembar pecahan senilai 100 ribu rupiah, dan kepabeanan terdiri dari 449 karton dan 303 bal rokok bermacam merek tanpa cukai. Pemusnahan barang bukti tindak kriminal ini dilakukan dengan cara dirusak dan dibakat. Sementara untuk perkara narkotika, dilarutkan dalam garam. Tutuk Cerita melaporkan.